Hai inilah skema jalur video dan jalur audio resiper Capiton Bromo C2000 dari sini ke sini ya ini satu jalur adalah jalur video jalur ini masuk ke transistor C1815 di sini di kaki bagian tengah kaki yang sebelah sini ground kemudian kaki yang satu ini ini tegangan 5 volt ya masuk ke sini jadi jalur video itu bagian tengah itu ke sini arahnya teman-teman tembusnya ke kaki transistor yang disini teman-teman nah kemudian sampai sini dia buntu dan untuk kaki bagian tengah ini tegangan 3,3 volt 3,3 volt diambil dari IC ini tegangannya nanti akan dioper arah ke sini teman-teman Hai dari sini dioper ke sini terus jalur ini jalur video yang udah nyampe ke sini itu arahnya ke sini teman-teman ke sini terus masuk ke kapasitor ini kapasitor CP10 ya tulisannya di sini sedangkan ini di jalurnya itu ada resistor dua buah yang satu untuk supply tegangan 3,3 ini ukurannya 16 kg satu lagi resistor juga sama ukurannya 16 kg mengarah ke ground jadi satunya untuk tegangan satunya ke ground dari sini sejalur kapasitor ini kemudian nyebrang setelah kapasitor itu jalurnya ke sebelah sini teman-teman nah sebelah sini kemudian ini resistor di sini resistor ini ukurannya adalah 220 OHM kemudian setelah itu dia masuk ke sini teman-teman nah sini terus ke sini terus ke sini teman-teman jadi ini berjajar ya calurnya sedangkan yang ini resistor sebelahnya ini ukurannya 83 OHM dan ini ke ground ya mengarahnya ya sebelah sini kemudian di sini ada kapasitor juga sama ya mengarah ke ground dan di sini ada resistor 0 OHM dari jalur ini langsung ke resistor 0 OHM kemudian ada kapasitor di sini mengarah ke ground dan jalur kecil inilah yang mengarah ke IC chipsetnya itu untuk jalur video sedangkan untuk jalur suara juga di sini sama ya jadi di sini LR warna merah dan warna putih itu ternyata mono ya jadi satu ke sini kemudian jalur ini kita kemudian jalurnya itu ke sini teman-teman terus menyeberang resistor 10 kg di sini masuk ke kapasitor ini teman-teman setelah masuk kapasitor ini nanti keluarannya ke transistor yang satu ini yang kecil ini juga sama ya C1815 jadi tiga biji disini 123 jalur video dan audio itu sama C1815 semua setelah masuk ke sini kemudian kaki yang ini ini mengarah ke IC suara sedangkan sebelah sini ini nggak ada yang ke ground ya teman-teman terlalu kita balik nah ini dia teman-teman jika nggak ada suara wajib ganti ganti TR ini ya atau kalau mau dilangsungkan kalau mau dilangsungkan tuh arahnya ke sini teman-teman ke kaki yang ini sini kemudian udah ini resistor resistor ini ukurannya 600 OHM kemudian masuk ke sini oh nggak ya teman-teman ya bukan jauh gun hmm selamat menikmati oke sudah ketemu jadi untuk yang suara itu dari sini ya sampai ke transistor ini kemudian ini dapat tegangan kaki yang sebelah sini setengah kaki yang sebelah sini mengarahnya ke resistor yang di bagian tengah ini ukuran resistornya 3,9 kg kemudian ini jalurnya langsung masuk ke IC chipset ya pin nomor 2 bahkan untuk jalur video tadi masuk di pin masuk di pin 5 nah jadi untuk kesimpulan skema untuk jalur videonya itu pakai 2 transistor ini ya teman-teman tapi kalau 2 transistor ini sudah diganti masih tidak mengeluarkan gambar silahkan langsung teman-teman jemperkan saja jadi yang RCA kuning ini disini ya teman-teman kalian jemper langsung ke sini ke kapasitor ini ke sini boleh satu ke sini satu ke sini jadi di kapasitor yang disini ya teman-teman yang bagusnya coba aja yang paling bagus tapi saya coba di sebelah sini ya kaki di resistor nomor 2 ini terus untuk suara kalau misalnya tidak ada suara teman-teman ganti saja transistor yang ini kalau transistor ini sudah diganti tidak ada suara teman-teman tinggal jemper saja dari kabel yang urutan putih atau merah ini nah disini ya teman-teman kasih kabel langsung jemperkan ke resistor yang di tengah-tengah ini kalau tidak keluar juga mungkin resistornya molar atau putus langsung jemper ke IC aja kalau tidak keluar juga suaranya berarti chipsetnya bisa jadi rusak semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati